Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit pecinta hewan Indua TV di kandangnya Mas Suwarno ini di Desa Sri Pendowo kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ini Mas Suwarno kayaknya kandangnya belum lama ya Mas ya sekitar satu tahun satu tahun satu tahun sebelumnya apa ini sebelumnya yuk kandang-kandang biasa tapi karena dibongkar bikin kandang yang baru Oh lah ini kok tinggi banget belum di anu yuk programnya ini kok erp eneng jembatin Oh lantai lantai-lantai kok iku palet programnya tapi berhubung terkendala dana yuk untuk sementara pelan-pelan ini ayo Oh sebenernya ini musim BCA nih waduhnya gampang mencolot asem musim hajatan waduhnya gampang mencolot ini mencolot tak adoh-adoh orang bisa balik ase tapi ya lumayan lah norenen waduh yuk bingung jadi andaliannya waduh ya ya iya ada hajatan ada apa untuk anu jual kambing ya iya iya emang tujuannya ngomong kambing ya nenggu kebutuhan sing mandan mendesak gitu ya saki saw didadak cuman lagi waduhnya ikan kendalanya waduhkan regoneo mandan terpuruk harganya ya harganya terpuruk oh ini ini onggok dikasih dedak-dedak campurannya oh hariannya kayak gini enggak mesti Oh enggak mesti cuman ini kadang-kadang pas males ngarit apa pas kuyok gua anulah intinya enggak enggak utama bukan utama penghijauannya tetap Oh pokoknya rumput ya penghijauan daun singkong yuk seramban yuk sukat yuk masing-masing lah bebas lah ya bebas ini selama setahun dari babon berapa terus ini jadi berapa intinya modal saya itu tiga jutaan tiga jutaan tiga jutaan tiga juta babon dua tapi belinya udah udah mau beranak Oh babon meteng waktu pertama dulu ya ini berkembang-perkembang gini ya iki anak-anak enak enak e iwis mulai bodo meteng menaiko berarti udah hanya tahun ini yuk ya cuman kandang baru ini baru sehari satu tahun kalau peliharanya yuk udah tiga tahunan lah anak mulai masuk SMP sekarang udah lulus SMP dari babon dua ya iya babon dua iya babon tapi udah kalau dihitung-hitung ya udah jual ya udah banyak sih udah ya udah ngalaminya udah 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 dapet dua belasan ribu lah dua belasan ribu dua belas juta ya Wih jangan-jangan saya nggak percaya ini kalau babon dua bisa-bisa dua cuman yang mana ya yang sebelah sana itu punya orang itu Oh enggak gaduh yang intinya yang ini yang kalau punya orang kan enggak mungkin dijual toh jadi ada gaduh juga ada satu tadinya kandangnya baru enggak ada isinya ya saya gaduhnya dulu ini ya udah cuma berapa plong ini belum selesai yang lainnya sebelah sini belum 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 selesai woi karena modalnya mabur-mabur yang utama yang gue kondangan disiklah kodaannya kalau orang desa ya 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 kayak gini ini bau diri nih ya ya diri meteng diri meteng ini diri meteng tunggal ini babon meteng wih babon meteng tua nih ini ah ini bunting ini bunting ini babon nanak ini ya babon nanak ini ibunya udah hamil wawah jen ini diri hamil yang merah bunting yang merah bunting ini pacaknya jelek-jelek juga enggak apa-apa lah pacaknya asam tenen hehehe wih perawat dari bayi ini pacaknya ini dari cempe cempe enggak enggak minum susu ibu itu ini susu beli biuh habis dua dus sudah jadi begini wala ngempengnya dua dos susu apa itu dua dos ya susu kambing itu biasa wuh sampai banyak berarti satu dos isi 20 berarti habis maksudnya dua dosi dua 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 kotak gitu loh dua dua kotak ini udah 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 kuat tuh ini berarti enggak lama enggak enggak Hai lika-likunya jadi peternak kayak gini nih apa tuh lika-likunya sedihnya Pak susahnya apa ya susahnya lah ya kambing saya enggak ada masalah sih maksudnya kayak penyakit juga enggak pernah kalau sedihnya apa sedihnya ya kalau cari rumput aja lah makanya dibantu onggok emang rumput sini susah ya enggak juga sih gampang-gampang waktu kemarin kemarau itu kemarau saya ini sama onggok oh dibantu onggok terus makannya daun-daun kering ini batang pepaya bukan batang singkong ya enggak saya taruh aja di pilihan sendiri biar enggak enggak dikiling kadang-kadang ya dibantu disesetin yuh yuh berapa bulan kemarin itu gue ya lama juga lumayan sih empat ya empat bulan ya empat bulan apalagi kalau di sambil itu kerja kalau harga kambing kenapa bisa jatuh sih di desa rata-rata ya udah begini kalau musim-musim ini harganya amblek amblek sebenarnya kalau di desa harga jatuh kayak gini nih petani biasa aja atau biasa biasa cuman kan kita enggak 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 harus ini 100% ke kambing Oh enggak enggak mengandalkan kambing lah ya bukan untuk harian gitu loh ini cuman buat sambi-sambi aja nanti sewaktu-waktu dijual lah ya mau ketemu murah ketemu mahal ya kalau pas kadap butuh ya tetap dijual pas nasib ya jadi ini enggak selama bertahun-tahun jarang ada penyakit Alhamdulillahnya disini enggak pernah sih kena penyakit keguguran enggak enggak pernah enggak susu bengkak enggak normal semua normal ya cuman paling suntik-suntik itu cacing kalau pertumbuhan anak-anak agak jelek itu bulu udah keriting-keriting itu paling cuman disuntik obat cacing aja cempe nya satu kali udah udah mulus-mulus ini oh gitu enggak pernah ini jamu-jamu pakai enggak enggak pernah enggak pernah jamu enggak pernah jamu enggak ini mah peternak alami apa adanya iya tapi ya waris tenanan lah ya dan asik tenanan ini kamar bersalinnya disini yang kotak gede ini untuk kamar bersalin kamar bersalin jadi kalau abis anu beranak taruh situ ya enggak ditaruh bawah enggak kan bawah paling seminggu dua minggu lah seminggu dua minggu nanti kalau udah kuat ya taruh di atas ini babon ini kalau habis kalau nyapai berapa bulan ini udah satu bulan lebih belum minta kawin kok ini belum belum nanti kalau udah minta kawin ya saya ini sampai tapi kalau masih kecil sayang juga biasanya nyapai dua bulan atau tiga bulan kalau saya pakok pokoknya kalau ibunya udah mulai bunting ya udah dipisah Oh sudah dipisah ya kalau belum bunting ya gede juga masih campur campur rata-rata babon ini disini dua bulan tiga bulan minta kawin ya rata-rata tiga bulan lah tiga bulan ya kalau kalau tempat orang lain tiga bulan nyapai lah ya intinya ya sayang kalau masih kecil-kecil dipisah tiga bulan tiga bulan minta kawin terus satu bulan kemudian anaknya disape disape berarti masuk ke empat bulan anaknya tapi kalau saya kalau orang lain yang enggak tahu orang kan sistemnya lain-lain beda-beda ini sering di semprot pasak enggak 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 pernah biuh mulus-mulus gini nggak pernah itu mah nggak pernah obat-obat itu paling kalau mandi ya udah saya semprot dari sini mandinya udah disini Iya udah di dalam kandang saya semprot banyak air biasa aja buat mandi loh jadi kuncinya ternak kambing itu apa-apa biar bagus biar sukses biar berhasil gimana ya makannya apa apa nih gitu ya yang terutama ya makanan lah makanan hijauannya lah hijauan hijauannya harus ada terus enggak wajib obat enggak wajib suntik gitu ya kalau saya selama melihara enggak pernah ada obat-obatan gitu seperti yang saya katakan tadi itu cuman obat cacing buat anak-anaknya aja kalau pertumbuhannya jelek kalau susunya biar lancar pakai apa disini biasanya kan habis mana biar susunya lancar dikasih apa gitu biasanya enggak pernah sih iya apa enaknya apa enaknya iya enaknya yuk jelas ya penghijauan ini loh hijauannya rumput atau ramban paling bagus rumput ramban rumput ramban campur ya campur-campur kalau makan rumput semprotan bahaya enggak enggak berani saya enggak berani ya enggak berani kalau buah singkong cacahan mau mau ini udah biasa ini makanya saya bawa itu Oh cacahan tak langsung langsung kasih itu karena udah biasa sih tapi kalau enggak enggak biasa ya jangan coba-coba takutnya ya mabuk mabuk Oh kalau udah biasa ya santai aja biar buah singkong dikasih kambing biar terbiasa enggak terbiasa terus enggak mabuk cara ada caranya enggak saya kalau ngasih saya kalau ngasih singkong sebelumnya itu harus dikasih makanan lainnya dulu apa seperti apa rumput apa-apa intinya itu dikasih rumput dulu baru dikasih buah singkong ya seperti daun singkong barang itu kalau langsung biasanya kan kalau enggak biasa bisa mabuk mabuk tapi kalau makanya sebelum dikasih daun singkong dikasih makanan rumput tanpa ramban biasanya ya kuat wala gitu caranya biar enggak mabuk daun singkong enggak mabuk buah singkong caranya dikasih sebelum dikasih dikasih rumput dulu yang intinya jangan dalam keadaan kosong perut kambing katanya kalau jam lima enggak boleh ngasih makan daun singkong kalau di sini saya enggak kenal waktu bebas bebas mungkin mungkin karena udah ini udah biasa terbiasa ya kalau saya kalau pantangan-pantangan itu kalau bagi saya mah enggak kenal gituan orang-orang loh eh orang-orang jangan jam lima nanti mabuk ya mungkin karena kalau mabuk susah ngurusinnya menghadapi maghrib kemungkinan segitu kemungkinan gitu ya waktunya aslinya ya aslinya kalau kalau saya loh mabuk itu ya seperti saya katakan tadi apa sebelum dikasih daun singkong langsung kan perut kosong langsung dikasih daun singkong itu bisa mabuk tapi kalau sebelum dikasih daun singkong dikasih rumput dulu ya mudah-mudahan enggak lah aman ya aman kandang ideal ukuran seberapa sih kan sebenarnya lebarnya berapa panjangnya ini saya sengaja saya bikin agak lebar kok Oh ini kalau enggak salah 8080 kali satu meter ini Oh 80 kali satu meter biar ini sih bebas bebas tapi kalau saya lihat punya orang-orang itu kayaknya sempit-sempit sempit kayak penggemukan itu dong mungkin lain kali ini mulus banget lu ini mulai ambil sekitar dua bulan ini kalau kambing bunting memang anu ya klinis ya ya hulu salah satu ciri-cirinya salah-cali ciri-cirinya kalau positif bunting klinis ya klinis programnya sih kepingin nambah lagi tapi ya seperti tadi terkendala dana musimnya lagi musim rame orang hajatan hajatan jadi kambingnya yang jalan-jalan kambingnya gampang yang lompat kalau lompat udah jauh nggak bisa dikejar asem naik motor setnya disini rata-rata ternak kambing sampingan Iya samping jarang yang khusus gitu jarang-jarang ya rata-rata orang sini orang tani ya memanfaatkan kalau kerja umpamanya nyabut singkong dapat daunnya tuh jarang yang ini langsung ratusan ini jarang kecuali cuma bos-bos besar itu sini rata-rata ya 10 20 Iya saya nggak kuat tuh banyak-banyak norsinya kenapa enggak banyak yang kenapa banyak Anu banyak yang ternak daripada penggemukan wah kalau gimana ya penggemukan modal ya modal ya tergantung mana modal itu modalnya harus besar kalau ternak kayak gini sekali punya ya mana-mana terus ya satu kali modal rata-rata kalau yang penggemukan kan bauungkar mau ngisi lagi sudah harganya beda lagi susah lagi ada cari utangan lagi beli bibitnya mahal jualnya murah ya seperti tahun-tahun ini kan banyak yang mengeluh itu penggemukan banyak ngeluh ya apalagi yang siap untuk korban itu enggak enggak begitu laku sih sekarang kemarin nggak laku nggak laku kurbanan banyak yang nganggur nganggur mendingan ya begini breeding lah reading aja lah ya mudah satu kali asal sabar ya mudah-mudahan ya berhasil berkembang tambah banyak modal satu kali tapi pakan ini babona nakeh ya iya makanannya habisnya banyak kalau breeding lain kalau penggemukan kalau penggemukan sedikit sedikit karena jantan kalau babon mangannya ngotot ngotot apalagi kalau habis melahirkan wuh dua kali lipat berarti ya nah ini pemirsa ya ngobrol-ngobrol buat pengalaman semuanya terima kasih salam arit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh